Adain my life pergi ke nikahan mantan Hari ini aku mendapat undangan pernikahan dari mantanku Ini adalah foto mantanku Hatiku sangat hancur berkeping-keping Tetapi aku akan tetap datang dengan penampilan yang cantik Aku yakin dia akan menyesal meninggalkanku Aku akan memakai outfit mewah dan mahal Eh, tapi bukan das terburuk ini yang aku maksud Aku harus menggantinya dengan baju kesayanganku Dan taraaa Ini adalah baju brand Mickey asal Amerika Sangat mewah bukan? Tak lupa aku menggunakan jilbab setinggi gunung Merapi Rafi Ahmad saja terpana menyaksikannya Apalagi mantanku Oh iya celanaku terlihat sangat dekil karena belum dicuci Taraaa Rok seharga 2000 rupiah ini akan menjadikanku terlihat cantik Aku merasa seperti seorang bidadari yang turun dari angkut Aku juga memakai jam bermerek Colex Namun penampilanku tidak lengkap tanpa kacamata Bim salah bim Ini adalah kacamataku Semua yang melihatku pasti akan terpesona Aduh ternyata kakiku masih dekil Aku harus memakai sepatu kaca Cinderella Sepatu ini aku beli secara gratis di masjid terdekat di dekat rumahku Mengantisipasi badai dan hujan Aku menggunakan topi pelindung seluas 1 hektare Sekarang aku merasa sangat sempurna Dari ujung kaki hingga ujung rambut Aku sudah seperti orang gila Aku siap untuk berangkat Aku segera memanaskan motor ninja ku Aku yakin pasti banyak yang mau menumpang denganku Akan tetapi sebelum berangkat Nasib sial menghampiriku Mamaku yang sanggar seperti tukang tambal ban itu Malah mencegatku Dia melarangku untuk pergi Dan dia menyuruhku untuk segera minum obat Katanya aku masih stres dan butuh perawatan Aaaaah Udain my life ketika aku jadi dokter Hari ini praktek dokter gadungan milikku kembali dibuka Aku buka selama 1 jam Dari jam 8 hingga jam 9 pagi Sebelum mulai bekerja Aku memakai semua perlengkapanku yang canggih dan modern Dalam sekejap pasien pertamaku langsung datang berkunjung Sosok ibu hamil ini ingin diperiksa dan di USG Aku mendeteksi ada 6 anak di dalam kandungan ibu ini Dia mengaku terjun ke dalam dunia pergaulan bebas belakangan ini Aku memberinya resep obat terbaik dan aku sangat senang Baru saja aku beristirahat Pasien yang kedua kembali datang Klinikku ini memang sangat laris dan terkenal Kali ini pasienku adalah ibu-ibu jabla yang merotot Dia mengeluhkan rasa sakit di dalam mulutnya Aku segera memeriksanya Sepertinya ibu ini terlalu banyak bergosip hingga mulutnya menjadi sakit Tapi setelah dicek lebih lanjut Ternyata gigi ibu ini menggunakan gigi sapi Dan harus segera di operasi Operasi ini memakan biaya yang gratis Dan membutuhkan waktu selama 3 menit Ini adalah perlengkapan bedahku Wajah ibu itu langsung berubah dan terkejut Aku langsung menyemur mulutnya dengan angin topan dari kipas ini Semua lalat yang bersarang di mulutnya langsung berterbangan Tidak hanya itu Aku juga melihat sendal bekas, botol plastik Dan beberapa tumpuk makanan sisa dari dalam mulutnya Setelah pembersihan Aku langsung memberikan obat ajaib ini Dosisnya adalah 3x1 jam Dia terlihat sangat senang dan berharap akan segera sembuh Sepeninggalnya aku memeriksa daftar pasienku hari ini Namun aku sangat terkejut dengan pengunjung berbaju putih Dia terlihat memarahiku Ternyata dia adalah dokter yang sedang merawat jiwaku yang sudah terganggu ini Aku tidak mau dibawa ke rumah sakit jiwa Ada in my life ketika aku jadi astronot Hari ini tidurku yang nyenyak dibangunkan oleh alarm darurat Ketika aku cek ternyata itu adalah panggilan darurat dari bosku Wajahnya yang mirip alien itu terlihat sangat panik Ternyata ada seekor kucing yang terbakar di matahari Dia mempercayakan misi penyelamatan ini kepada aku Aku langsung bersiap dan mengganti seragam astronotku Aku tidak akan mengecewakan atasanku Aku langsung mengganti seragamku Waduh kenapa hanya baju saja yang berubah Dengan sedikit tendangan celana tahan api ini langsung melekat padaku Namun itu saja tidak cukup Aku juga harus menggunakan helm buatan luar negeri Inilah helmnya Meskipun kepalaku kosong Tapi tetap saja harus dilindungi Helem ini dilengkapi fitur yang sangat modern Di atasnya terdapat antena penangkap sinyal para duda kaya Eh hampir saja aku melupakan sarung tangan anti badai Sarung tangan ini nantinya akan menahan panas dari matahari Karena sudah lengkap, waktunya aku berangkat Cush! Dengan bahan bakar subsidi yang aku gunakan Kecepatanku tentu saja tidak terbandung Tapi ternyata bensin ketengan yang aku beli ternyata sudah habis Aku terpental dan meleng-layang di angkasa Apakah aku akan kembali terhempas ke bumi dengan misi yang gagal? Aaaaah! Kepalaku sangat pusing! Ternyata aku mendarat di sebuah padang pasir tanpa ada satu orang pun Bos, jemput aku! Aaaaah! Ada in my life ketika aku jadi superhero Aku adalah pahlawan kebenaran yang ditakuti seluruh penjahat Aku mampu berpindah tempat hanya dalam sekejap di siang hari Sehingga aku dijuluki pahlawan kesiangan Hari ini kondisi terpantau aman tentram tanpa gangguan Karena setiap hari aku berpatroli mengamankan wilayah piketku Lihatlah sayap ajaibku yang sedang berkibar ini Terlihat seperti superhero sungguhan bukan? Namun beberapa saat kemudian firasatku terasa tidak enak Hal itu ditandai dengan bulu ketiaku yang mulai bergetar hebat Apakah akan ada tindak kejahatan? Aku harus selalu siaga Karena aku harus segera membasmi penjahat di atas muka bumi ini Ternyata firasatku sangat tepat Radar antenaku menangkap gelombang suara meminta tolong Suara itu terdengar seperti suara janda kembang Dengan secepat kilat aku menuju ke TKP Aku langsung menyergap maling yang tidak tahu diri ini Dengan beberapa pukulan dan tendangan Maling ini berhasil aku lumpuhkan Maling ini tidak tahu berhadapan dengan siapa Aku langsung mengembalikan tas milik sang janda kembang Akan tetapi janda kembang itu ingin membayarku Dia tidak tahu bahwa aku adalah superhero si pembela kebenaran Oleh karena itu aku selalu memberikan pelayanan secara gratis Selesai membantunya aku kembali menghilang menuju ke alamku Aku sangat senang telah membantu banyak orang Kalau kalian butuh bantuan cukup panggil namaku saja Dan aku akan langsung datang Terima kasih telah menonton!